Aktivis yang tergabung dalam lembaga konsorsium masyarakat penerhati kebijakan daerah terdiri dari LSM Hira Konawe, LKETR Joko Widjad, Pro Rakyat, Oksultra, dan Leprindo. Demonstrasi tersebut digelar di Polga Sultra dan Kejati Sultra, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 19. Lembaga Konsorsium Masyarakat Pemerhati Kebijakan Daerah Lembaga Konsorsium Masyarakat Pemerhati Kebijakan Daerah menantang Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui aksi demonstrasi untuk mengusah tuntas dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah di Kabupaten Konawe. Dalam orasinya Lembaga Konsorsium Masyarakat Pemerhati Kebijakan Daerah bahwa di Kabupaten Konawe telah menular penyakit dugaan korupsi secara bergerilia dan kami menganggap kejahatan tindak pidana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi. Namun, melalui aksi demonstrasi untuk mengusah tuntas dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah di Kabupaten Konawe. Dalam orasinya Lembaga Konsorsium Masyarakat Pemerhati Kebijakan Daerah berbagai macam kasus-kasus korupsi belum ada kejelasan dan kepastian hukum sampai saat ini. Terang Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira Konawe, Agus Salim Hisman bahwa di Kabupaten Konawe telah menular penyakit dugaan korupsi secara bergerilia dan kami menganggap kejahatan tindak pidana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi. Namun, mendesak kepada Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Konawe, Wakil Bupati, Ketua DPRD Konawe dan mantan Kepala BPKAD yang sekarang menjabat Sekda Konawe. Berbagai macam kasus-kasus korupsi belum ada kejelasan dan kepastian hukum sampai saat ini. Terang Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira Konawe, Agus Salim Hisman dan meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera memproses kasus-kasus yang telah terlapor baik di Kejaksaan Negeri Konawe maupun di Kejaksaan Tinggi Sultra dan meminta kepada Polda Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera menetapkan status tersangka terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe, Ungkap Ketua LSM Lira Konawe dan meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk segera memproses kasus-kasus yang telah terlapor baik di Kejaksaan Negeri Konawe maupun di Kejaksaan Tinggi Sultra Agus Salim Hisman, Orasi Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara, O Sultra, Laode Hasan Kansi. Sementara itu, Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara, O Sultra, dan meminta kepada Polda Sultra dan Kejaksaan Tinggi Sultra untuk segera menetapkan status tersangka terkait tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Konawe. Ungkap Petua LSM Lira Konawe, mengatakan apabila Kejaksaan Tinggi dan Polda Sultra tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maka kami akan mendesak Lembaga Antirasuah, Agus Salim Hisman, Orasi Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara, O Sultra, Laode Hasan Kansi. Sementara itu, Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara, O Sultra, atau Kepulauan Perantasan Korupsi Republik Indonesia, KPKRI, mengikuti mengambil alih pemeriksaan pidana korupsi di Kabupaten Konawe. Kami meminta kepada Kapolda Sultra, mengatakan apabila Kejaksaan Tinggi dan Polda Sultra tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus tersebut. Maka kami akan mendesak Lembaga Antirasuah untuk mencopot Kapolres Konawe bersama kasetnya, karena dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah hukumnya. Pegas Ketua, O Sultra, Laode Hasan Kansi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, KPKRI, untuk mengambil alih pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Konawe. Kami meminta kepada Kapolda Sultra, dalam demonstrasi Lembaga Konsorsium Masyarakat Pemerhati Kebijakan Daerah, membeberkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa adalah kasus desa fiktif atau 3. 3. Desa yakni Desa Ulu Meraka Kej, Lambuya, Desa Uepai, dan Desa Morehe Kej, Uepai. Sejak peridode dari tahun 2015 hingga 2018, semester 1 yang telah dikucurkap sebesar Rp5.084.543.000 dan ditransfer dari RKUN ke RKUD Konawe. Namun tidak dicairkan dari RKUD ke RKD karena ketiga desa tersebut tidak memiliki wilayah administratif. Kemudian, temuan hasil audit badan pemeriksaan keuangan BPK terkait laporan pertanggungjawaban dana desa dan dana blok grant tahun anggaran 2016 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp55.537.625.800. Namun tidak dicairkan dari RKUD ke RKD karena ketiga desa tersebut tidak memiliki wilayah administratif. Kemudian, dan temuan badan pemeriksaan keuangan BPK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Di tahun 2015 terdapat sisa dana tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp34.993.841.193 yang diduga digunakan untuk kegiatan lain. Beber Ketua LKETR Joko Wijer, Hendriyawan Muhtar, dan temuan hasil audit BPK Perusahaan Daerah Perusda, Konawe Jaya tahun 2016-2017 terkait penyertaan modal senilai Rp3.493.395.535.34 rupiah yang tidak dapat diakini kewajarannya. Terang Hendriyawan lanjut, Ketua LSM Lira Konawe, Agu Salim Nisman mengungkapkan, bahwa temuan BPK terkait laporan pertanggung jawaban penerima dana hibah ditemukan dari 315 penerima dana hibah. Hendriyawan Muhtar, dan temuan hasil audit BPK Perusahaan Daerah Perusda, Konawe Jaya tahun 2016-2017 terkait penyertaan modal senilai Rp3.493.395.535.34 rupiah yang tidak dapat diakini kewajarannya. Hanya 236 organisasi lembaga yang menerima. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp16.880.539.000. Selanjutnya, Terang Hendriyawan lanjut, Ketua LSM Lira Konawe, Agu Salim Nisman mengungkapkan, bahwa temuan BPK terkait laporan pertanggung jawaban penerima dana hibah ditemukan dari 315 penerima dana hibah. Hasil audit BPK Pediknas Kabupaten Konawe tahun 2016 terkait penyalahgunaan dana rutin dan pemeliharaan kantor gedung sekolah di lingkup dinas pendidikan senilai Rp4,2 miliar. Hanya 236 organisasi lembaga yang menerima. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp16.880.539.000. Selanjutnya, Pungkas Ketua LSM Lira Konawe, Agu Salim Nisman, Laporan Jurnalis Sutra, Darman, Editorial, Jamil Handaling, Mustafa Kamal.